Pemerintah Provinsi Cambi melaksanakan upacara peningkatan nasionalisme dan kedisiplinan ASN lingkup pemerintah Provinsi Cambi. Sekretaris Daerah Provinsi Cambi Sudirman memimpin langsung jalannya upacara tersebut, bertempat di lapangan kantor Gubernur Cambi Senin 17 Januari 2022. Sekedar Sudirman dalam arahannya menyampaikan, kedisiplinan merupakan suatu keharusan bagi ASN maupun pegawai tidak tetap atau PTT lingkup pemerintah Provinsi Cambi, guna mendukung peningkatan kinerja. Sudirman meminta kepada seluruh organisasi perangkat daerah atau BD, lingkup pemerintah Provinsi Cambi untuk melaksanakan dan menegakkan disiplin. Sudirman mengajak seluruh ASN dan PTT lingkup pemerintah Provinsi Cambi harus adaptif, dengan pemanfaatan teknologi yang akan sangat mendukung peningkatan kinerja. Lebih lanjut Sudirman juga berpesan kepada seluruh ASN dan PTT lingkup pemerintah Provinsi Cambi untuk terus memukuk dan meningkatkan nasionalisme, kecintaan terhadap bangsa dan negara terlebih selaku aparatur negara. Karena itu kita tetap harus berupaya meningkatkan kembali rasa nasionalisme, rasa kedisiplinan kita dalam rangka upaya pemerintah Provinsi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya. Kita wajib terus mengingatkan kepada aparatur sipil negara dalam rangka upaya mewujudkan visi misi Gubernur Jambi, Jambi Mantap 2024. Ini juga tentunya sangat berperan penting peran ASN di dalam mewujudkan itu. Karena itu Pak Gubernur sudah mengintruksikan tiap tanggal 17 setiap bulannya akan ada apel besar seperti hari ini untuk membangun kembali rasa nasionalisme, rasa kedisiplinan dalam upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sekaligus juga mengingatkan kita bersama bahwa kita harus secara bersama-sama mewujudkan visi misi Jambi Mantap 2024. Pian Cian Cian, Cep Gipi, melaporkan.